Ayo! Masih di savana Sobat Habis asyik berenang, anjing-anjing ini harus dimandikan Sobat biar bersih Setelah itu baru deh proses grooming Wow, sudah berenang Mandi, sampoan, saatnya dikeringkan Ya, dikeringkan Di grooming Di grooming, coba coba Ini mereka tuh gak takut dengan suara Wuuu gitu Sudah, sudah terbiasa Tapi kalau yang awal-awal bisa kaget dan kerontak ya Kaget dan gak nyaman Oke, Barbara kalau groomingin itu Apa sih manfaatnya apa saja sih? Sebenarnya kan kita mau anjing kita bersih, sehat Nah jadi kita harus rajin-rajin untuk grooming sebenarnya Kayak gitu Salah satunya kotoran-kotoran yang nempel Karena kita juga gak pernah tahu kan Misalnya kita bawa jalan-jalan keluar dari rumah Bahkan dari makanan yang gak cocok pun bisa jadi penyakit juga Dan bisa ke kulitnya mereka atau ke bulurnya mereka Oke Pegangin nih, biar udah kerjaan Nah, modus So megangin ya, so megangin pada apa yang deket-deket Barbara Coba, eh coba lu bisa nyisirin gak? Sini, 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 sini Mas, menein kecil reponde ngapain kayak gitu mas Coba, coba Dulu belum Cie 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 Kita lihatin aja yang masih, Cie Anjing juga bareng-bareng tuh Sedihnya repot gini Anjing aja diurus, apalagi cinta kali ya? Kali-kali Untuk menunjukkan bagaimana kondisi anjing itu Kalo misal ada ga yang pernah datang terus gini gitu kondisinya Untungnya belum ada Tapi kalo misal udah anjing seperti ini di jalanan Dengan kondisi memang kan kucing juga ada anggora dan lain-lain Termasuk anjing dengan rambutnya yang panjang Nah kalo ga terawat ya seperti ini Paling parah itu saat ini tuh ada anjing-anjing yang biasanya ya tidak terawat Tapi kalo ada di jalanan kasihan juga ya Kebayang ga sih dibawah rambut-rambut ini tuh banyak kutu Menurut anjingnya Lanjing nyamunan Kalo kesini berarti ini yang udah disisirin Udah disisirin Kalo misalnya kita punya anjing Gua punya anjing nih Bawa kesini grumi sama perawatnya itu Mahal ga sih kisirnya berapa? Kita starting untuk grumi 125 ribu Tapi tergantung dari besar atau berat anjingnya juga Kayak gitu Jadi kalo semakin besar Pasti semakin mahal juga dan semakin intensif juga Top 25 masih oke lah kayaknya Ya udah tapi kalo mau cari yang membayang mengenai hewan Ya salah satunya nonton aja TransTV ya Jam 11 Tenin sampai Jumat Kita akan selalu lewatin memberikan informasi banyak Dari berbagai macam hewan Cinta hewan apapun jenisnya Berapa pun harganya Dari mana pun asal usulnya Betul Thank you ya Thank you so much Thank you so much Udah tekeran? Hah? Nomor berapa? Gue udah tar-tar aja nih Nomor disini Lagi kena pamit Sampai ketemu lagi Jam 11 Tenin TransTV Di Sampai Nggak Sampai Nggak Sampai Irvan Awo Bye-bye Wah seru banget ya hari ini Mulai dari ngasih makan burung parkit Info tentang merak Dan lucunya anjing pudel Jangan lupa tetap saksikan Savannah Setiap Senin sampai Jumat jam 11 pagi Hanya di TransTV Savannah Awo Awo